Pemirsa viral, seorang pemuda yang diduga pencuri sepeda motor nekat menceburkan diri ke laut dengan melompat dari jembatan Suramadu. Hingga saya tinggi pelaku masih belum ditemukan keberadaannya. Seorang pemuda yang mengenakan topi ini diamankan sejumlah pengendara di jalur sepeda motor jembatan Suramadu, Jawa Timur. Pemuda yang diduga pencuri sepeda motor ini sempat memberikan perlawanan dan menolak untuk diamankan. Tiba-tiba pemuda tersebut melepaskan diri dari tangkapan warga dan nekat terjun ke laut dari jembatan Suramadu. Olah nekat pemuda ini pun membuat para pengendara motor yang berhenti histeris. Aksi ini pun viral. Dari hasil olah TKP, polisi menduga pemuda yang terjun ke laut adalah pelaku pencurian sepeda motor. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri. Sedangkan sepeda motor korban sudah diamankan di Mapolsek, Taman Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan botol kaca dan petasan di Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur. Satu pelaku tawuran ditangkap polisi. Dua kelompok remaja ini terlibat tawuran di Gang Mayong, Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan kayu, botol kaca, hingga petasan. Aksi kenakalan remaja ini langsung dibubarkan tim patroli Polres Jakarta Timur yang tiba di lokasi. Satu pelaku yang diamankan dibawa ke Mapolres, Jakarta Timur. Diduga tawuran dipicu dari sekelompok remaja yang masih di bawah umur ini menembakkan petasan ke arah lingkungan warga dan kemudian dibalas dengan lemparan batu. Diduga tawuran terjadi akibat saling ejek di media sosial. Warga berharap polisi terus melakukan patroli agar tawuran yang meresahkan warga tidak kembali terulang. Dari Jakarta, Fenra Kurniawan, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!